Intro 5 Truk Salur Karang Dan logistik ke pengungsian korban gempa Almahera Selatan BPPBD Maluku Utara merilis data korban gempa yang meningkat Selamat malam Saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda Edisi Kamis 18 Juli 2019 bersama saya Novita Bonara Saya Henry Nanlohi, inilah Maluku hari ini selengkapnya Saudara gempa dengan skala kecil masih terus terjadi di Kabupaten Almahera Selatan Maluku Utara Stasiun Geofisika Ternate BMKG mencatat hingga hari ini gempa susulan mencapai 114 kali Stasiun Geofisika BMKG Ternate mencatat hingga saat ini gempa susulan dengan skala kecil masih terjadi sebanyak 114 kali namun gempa yang dirasakan sebanyak 35 kali Kejadian terakhir pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Timur hari ini Gempa kecil terjadi dengan magnitudo 3,5 skala Richter berada pada lokasi 0,52 lintang selatan 127,59 bujur timur atau 16 km timur laut Labuha Maluku Utara 19 km utara Obi dengan kedalaman 10 km Getaran gempa dirasakan di kota Labuha namun kekuatannya masih sangat kecil Berdasarkan data sementara dari posko penanggulangan bencana terpadu di sejumlah titik di beberapa kecamatan yang terkena dampak gempa Jumlah pengungsi mulai meningkat Tercatat sudah 53.076 jiwa Korbannya mengalami luka sebanyak 17 orang Luka berat 9 orang Dan luka ringan 170 orang Hingga saat ini data jumlah rumah rusak dan jumlah pengungsi masih terus diperbaharui oleh BPBD setempat Mengingat kondisi di beberapa kecamatan maupun desa terkendala dengan jaringan telekomunikasi dan akses transportasi yang cukup sulit untuk dijangkau Dari Halmahera Selatan, Rusdi Samsi melaporkan Saudara Polda Maluku Utara mendistribusikan bantuan kemanusiaan terhadap korban gempa bumi di Halmahera Selatan Logistik yang dibawa menggunakan 5 truk yang akan melewati jalur darat Dan diperkirakan sudah tiba di kecamatan Saketa sore tadi Kepolisian daerah Maluku Utara bersama sejumlah BUMN di Ternate pagi tadi melakukan pendistribusian logistik Ke sejumlah kecamatan di Halmahera Selatan Melalui pelabuhan penyeberangan ASDP Ternate Yang dipimpin langsung Wakapolda Maluku Utara Kombes Polisi Lukas Akbar Abriari Distribusi logistik merupakan rasa kepedulian terhadap musibah bencana alam Yang terjadi di wilayah Gane, Kabupaten Halmahera Selatan 5 mobil truk yang bermuatan sejumlah bahan pokok berupa air mineral, beras, dan kebutuhan lainnya Distribusi melewati perjalanan darat Transsovivi kemudian menuju ke lokasi bencana alam Sejumlah bahan pokok itu akan menyinggahi pos keutama bencana alam PPBD Provinsi Maluku Utara Yang saat ini berada di kecamatan Saketa Ini kebutuhan-kebutuhan pokok, sembako, tenda, terpal, air minum, dan lain-lain Sementara bantuan logistik susulan akan menyusul Diperkirakan masih terdapat 9 hingga 10 truk bantuan yang akan disalurkan Selain bantuan logistik, Polda Maluku Utara juga menerjunkan 2 peleton anggota Polri Tim Trauma Healing, Bidokes, serta unsur-unsur terkait Untuk membantu pemulihan warga yang berada di tempat pengungsian Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Rusdi Samsi meleporkan Informasi lain, saudara, di saat siswa lain mulai beraktivitas belajar Di tahun ajaran baru, siswa SD Impres Siaputi Dusun Siaputi, Serang, Bagian Barat Justru harus bergerut membersihkan lingkungan sekolah Para siswa bergotong royong Membersihkan sampah akibat luapan air yang menggenangi lingkungan sekolah Di hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah Siswa baru di SD Impres Siaputi, Serang, Bagian Barat ini Terpaksa turun tangan membersihkan depan kelas mereka Yang tergenang air sungai yang meluap Mereka membersihkan serakan kotoran yang terbawa luapan air sungai Genangan air ini terbawa aliran sungai Siaputi Yang jebol akibat hujan deras beberapa hari terakhir Genangan air sempat masuk ke pemukiman warga Bahkan sempat ke lingkungan sekolah Pihak sekolah mengakui kejadian seperti ini sudah seringkali terjadi Bila musim hujan dalam intensitas tinggi Pihak sekolah beberapa kali meminta perhatian dinas terkait Agar kejadian ini tidak terulang di lain waktu Namun hingga kini belum ada upaya dari pemerintah kabupaten Menangani persoalan ini Untuk mengantisipasi meluasnya genangan air Pihak sekolah bersama masyarakat setempat Berinisiatif membentengi bantaran sungai dengan peralatan seadanya Namun upaya ini tidak efektif Karena luapan air tetap merembes ke dalam lingkungan sekolah Pihak sekolah berharap adanya perhatian serius dari dinas terkait Agar proses belajar di SD Impresia Putih tidak terganggu Dari Siram Bagian Barat Wahid Hukul melaporkan Talut maupun trotowar yang berada di sepanjang bibir pantai pelabuhan rakyat Terlihat mulai rusak dan terkesan luput dari perhatian pemerintah kota Ambon Kerusakan terjadi akibat dihantam gelombang pasang beberapa waktu lalu Talut maupun trotowar yang memanjang di bibir pantai pelabuhan rakyat Terlihat mengalami kerusakan para Akibat dihantam gelombang pasang beberapa waktu lalu Talut dan trotowar yang ada di kawasan itu Seolah luput dari perhatian pemerintah kota Ambon Pasalnya kawasan itu biasanya dimanfaatkan para pedagang rumah makan Untuk melakukan aktivitas terutama pada malam hari Para pedagang berharap pemerintah kota segera membenahi kerusakan di kawasan itu Sehingga tidak mengganggu usaha mereka saat terjadi gelombang pasang Kondisi talut dan trotowar yang mengalami kerusakan itu Terlihat mengurangi estetika dan keindahan kota Ambon Terutama pada siang hari Padahal pemerintah kota Ambon sendiri mempunyai program prioritas untuk Ambon Manise Yaitu Ambon bersih di siang hari dan terang di malam hari Abu Sahubawa, Cakta Mayla dan Elisa Abrahams melaporkan Isu belum terakreditasinya RSUD Piru ditepis manajemen RSUD Piru Di rute RSUD Piru, Dr. Siwabesi meregaskan proses akreditasi Sudah diperbaharui dengan predikat akreditasi media yang dikantongi per Maret 2019 lalu Sanggahan atas anggapan status belum terakreditasi disampaikan Direktur Umum RSUD Piru, Dr. Michael Siwabesi baru-baru ini Menurut Siwabesi, manajemen RSUD Piru sejak Desember 2018 Sudah memperbaharui akreditasi dengan mendatangkan tim akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia Pembaharuan akreditasi dilakukan tim Kars melalui penilaian 15 program pelayanan yang dilakukan manajemen RSUD Piru Pembaharuan Desember kita dinilai oleh tim Kars dan kita sudah mendapat akreditasi media Kita bersama-sama dengan tim akreditasi rumah sakit semuanya berkolaborasi sehingga kita bisa capai itu Ketua Komite Medis RSUD Piru, Dr. Ian Ferdinandus mengungkapkan Selama tahapan pembaharuan akreditasi, seluruh jajaran RSUD Piru saling menunjang memberikan pelayanan terbaik Pemenahan dan peningkatan pelayanan diprioritaskan agar predikat kelayakan bisa terpenuhi Selama ini pula Komite Medik ikut memperlancar reakreditasi dengan membenahi segala teknik pelayanan yang dimulai dari internal Dengan penetapan kelas yang baru dengan TPC itu harus dibutuhkan 4 dasar itu masing-masing 2 Jadi misalkan kalau penyakit dalam harus 2, bedah harus 2, anak harus 2, objin harus 2 Dan kita punya disini sudah ada kebetulan ekstra dari yang penyakit itu anestesi sudah ada untuk penunjang Dan radiologi sementara dalam perjalanan Jadi yang masih kurang itu penambahan Tadi selain kualitas sudah ada, sekarang kuantitas yang harus ditingkatkan Pembendahan pelayanan bagi masyarakat terus diintensifkan manajemen RSUD Piru Selain itu juga penyediaan dokter ahli diupayakan sesuai yang dibutuhkan masyarakat Dengan ini maka target RSUD Piru sebagai pusat rujukan yang modern bisa terwujud di tahun 2022 nanti Yasir Tuarita Samsudin Sanduan melaporkan Pernyataan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan bantuan rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di daerah ini menuai kecaman Direktur PT Lestari Pembangunan Jaya B.T. Patikai Hatu selaku kontraktor pelaksana pembangunan menilai pernyataan itu kurang tepat Bantuan rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Maluku direalisasikan melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku Dengan PT Lestari Pembangunan Jaya anggota ASPRUMNAS yang kini berubah nama menjadi perwiranusa pada tahun 2016 Atas dasar itu selaku kontraktor pelaksana PT Lestari Pembangunan Jaya membangun rumah subsidi Yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah MBR termasuk ASN yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Setelah dilakukan pendataan dan verifikasi terhadap ASN yang ada kemudian direalisasikanlah pembangunan rumah bersubsidi MBR di kawasan Desa Tawiri Kota Ambon Kini rumah bersubsidi MBR tersebut telah rampung pembangunannya yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana yang ditunjuk pemerintah pusat melalui ASPRUMNAS Dalam pembangunan rumah subsidi MBR di Maluku terjadi polemik setelah bank pelaksana yang ditunjuk dalam hal ini BRI dan BNI Cabang Ambon tidak melakukan pencairan anggaran Kedua bank pelaksana tersebut berdali tidak dapat melakukan pencairan KPR bersubsidi karena belum ada perjanjian dengan kontraktor pelaksana Saya sangat menyayangkan Bapak Karohukum Pak Parpar yang punya statement seperti ada di dalam AMEX Itu saya sangat menyayangkan beliau yang ditunjuk dari Sekuida untuk menyelesaikan permohonan pembayaran dari PT Lestari Pembangunan Jaya Jadi sesuai dengan kontrak kerjasama dari pemerintah daerah itu saya ditunjuk untuk membangun rumah-rumah dari PNS yang berada di lingkungan BKD Provinsi Maluku Sebanyak sesuai kontrak itu 4.000 unit Nah pada dalam pelaksanaannya itu harus diberifikasi kontrak yang 4.000 unit itu kita harus berifikasi Jadi kalau Pak Karohukum katakan bahwa ini merupakan satu miskomunikasi saya bilang keliru bahasa beliau Saya sangat sayangkan dengan statementnya Pak Karohukum karena program 1 juta rumah masuk di daerah Maluku Terus terang itu jujur saja Ibu Beti mengatakan itu berkat bantuan PT Lestari Pembangunan Jaya Polemik tersebut ditengahi pemerintah Provinsi Maluku yang diwakili Karohukum Hendrik Farfar yang menyatakan terjadi miskomunikasi Pernyataan Kepala Biroh Hukum Pemerintah Provinsi Maluku tersebut oleh Direktur PT Lestari Pembangunan Jaya Beti Pati Gaihatu dinilai kurang tepat Boi Nahrum Edmond Tupan melaporkan Pemerintah Kota Ambon menghadiri pertemuan forum Pacific Exposition di Auckland Selandia Baru Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi menyebutkan Kota Ambon dipercayakan menampilkan pertunjukan budaya dan musik di sana Pemerintah Kota Ambon diundang oleh pemerintah Selandia Baru untuk mengisi acara kegiatan forum Pacific Exposition yang berlangsung di Sky City Convention Center Auckland pada tanggal 12 hingga 14 Juli kemarin Pacific Forum Exposition ini dihadiri 20 negara di kawasan pasifik Kota Ambon menampilkan pertunjukan budaya dan musik yang menjadi kekuatan menuju kota musik dunia Hal ini diakui oleh Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi Menurutnya Duta Besar Indonesia di Selandia Baru Tantowi Yahya berkeinginan agar Kota Ambon dapat tampil dengan kreasi budayanya di forum itu Selain Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan 20 Duta Besar Program Negara-Negara Pasifik hadir di acara tersebut Dan Ambon mendapat kehormatan untuk mulai dari opening sampai dengan closing itu tampil dengan budaya Ambon dan musik menjadi kekuatan Nah kita tahu bahwa Duta Besar Indonesia di sana adalah Pak Tantowi Yahya ya Beliau itu kan artis ya dan sangat hobi untuk nyanyi Oleh karena itu beliau mati-matian minta untuk kalau bisa Ambon itu hadir di sana Dan Menteri Luar Negeri, Menteri Pariwisata Kemudian 20 Duta Besar ya dari Indonesia, dari negara-negara Pasifik hadir di sana semua dalam sebuah event yang luar biasa Forum Pacific Exposition adalah pameran dagang, investasi dan pariwisata untuk negara-negara di kawasan Pasifik Yang diinisiasi Indonesia dengan dukungan Selandia Baru dan Australia Forum Pacific Exposition 2019 resmi dibuka Jumat pekan lalu waktu setempat Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran diplomasi Indonesia Serta menggali potensi kerjasama 20 negara di kawasan Pasifik Selatan Melki Latusaule, Jondral Halu melaporkan Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, Enrico Matita Putih Mengakui sistem transportasi sungai terintegrasi di Brisbane bisa diadaptasi di Kota Ambon Transportasi sungai yang dinamakan City Cat Ferry ini terintegrasi dengan sarana transportasi darat seperti bus dan tren City Cat Ferry merupakan salah satu sarana transportasi air di Brisbane, Australia Yang terintegrasi dengan sarana transportasi darat City Cat menghubungkan beberapa titik strategis di kota itu bagi kelancaran mobilitas masyarakat Mencermati sistem transportasi terintegrasi ini Pemerintah Kota Ambon tertarik untuk menerapkannya di kota ini Hal ini mengingat kondisi geografis perairan di Brisbane yang hampir sama dengan Kota Ambon Kota Brisbane dibelah oleh sungai, sementara Kota Ambon oleh laut Hal ini diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, Enrico Matita Putih Menurutnya sistem transportasi terintegrasi di Brisbane didukung dengan dermaga apung dan ruang tunggu City Cat itu merupakan salah satu sarana transportasi di Brisbane Untuk mengintegrasikan semua sistem, darat, ada bus di situ, kemudian ada kereta, ada tram, dan salah satunya City Cat ini City Cat ini menghubungkan seperti yang tadi Pak Wali bilang beberapa titik, ya poin yang penting Dan kita di Ambon sebetulnya tipikannya sama, hanya di sana sungai, kita laut Menurut Enrico Matita Putih pihaknya akan mempelajari terkait sistem transportasi terintegrasi tersebut Sesuai dengan ketersediaan transportasi yang ada saat ini Transportasi City Cat Ferry bisa menjadi rencana ke depan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang Rencana transportasi tersebut sangat didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas Melki Latusawo oleh John Ralahalo melaporkan Pemerintah Kota Ambon akan menghadiri peringatan 30 tahun Lomba Layar Darwin Ambon Yang berlangsung di Kota Darwin Australia awal Agustus Wali Kota berharap Gubernur Maluku juga hadir dalam peringatan Lomba Layar Yang melahirkan hubungan Kota Bersaudara Ambon Darwin Peringatan 30 tahun Lomba Layar Darwin Ambon yang kini dikenal dengan The Spice Island Darwin Ambon Yatres Akan digelar di Darwin awal Agustus nanti Wali Kota Ambon, Rejatunapesi berharap Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Ibu Widya Murad Ismail Berkenan menghadiri acara tersebut Dalam rangka memperingati 30 tahun Darwin Ambon Kita juga akan hadir di Darwin Dan saya juga meminta kesedihan Pak Gubernur dan Ibu untuk bisa hadir di sana Untuk memperingati 30 tahun Darwin Ambon dalam hubungan Sister City Sementara peserta The Spice Island Darwin Ambon Yatres Sesuai keterangan Kepala Dinas Parwisata di media Mengungkapkan sepenyak 13 perahu layar yang telah terdaftar untuk mengikuti Lomba tahun ini Rencananya pada awal Agustus 2019 Belasan perahu layar itu akan dilepas dari Darwin menuju Ambon Melkila Tussawa oleh Jondralahalo melaporkan Guna mengantisipasi banjir maupun longsor di Kota Ambon Pemerintah diminta untuk menormalisasi sejumlah hariran sungai yang ada di Kota Ambon Upaya ini diperlukan agar masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Tidak terimbas banjir terutama di daerah-daerah yang rawan banjir Guna mengantisipasi bahaya banjir dan tanah longsor di Kota Ambon Pemerintah Kota Ambon diminta untuk segera menormalisasi wilayah bantaran kali Yang ada di sejumlah lokasi rawan banjir Terutama pada wilayah-wilayah berpotensi terhadap banjir Warga yang mendiami bantaran sungai Hendaknya harus ekstra hati-hati Dan ikut mencermati maupun memantau kondisi cuaca buruk Yang sering terjadi belakangan Terutama terhadap hujan deras yang sebelumnya meluluh lantakan lembaga kampus IIN Ambon pada Mei lalu Pemerintah Kota Ambon di setiap kesempatan terus melakukan himbawan kepada masyarakat Terutama masyarakat yang mendiami lereng gunung dan daerah bantaran sungai Untuk selalu waspada jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi Pemerintah Kota Ambon juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat Tentang tertib membuang sampah Hal ini sebagai upaya Pemerintah Kota Ambon Mengantisipasi musibah banjir seperti yang terjadi pada tahun 2012 lalu Abu Sahubawa Caktamaila Elisa Abrahams Melaporkan Pengelolaan aset daerah yang belum maksimal Membuat Pemerintah Provinsi Maluku Mendapat opini wajar dengan pengecualian dari BPKRI Sampai saat ini Aset daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku Belum tertata dengan baik Salah satu faktor yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan penilaian WDP dari BPK Atas laporan keuangan tahun 2018 terkait dengan aset Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku sampai saat ini belum tertata dengan baik Hal itu mendapat sorotan tajam dari DPRD Maluku khususnya Komisi C Anggota Komisi C DPRD Maluku Luki Watimuri mengatakan Persoalan aset sudah menjadi percakapan serius setiap kali DPRD Maluku membahas anggaran Bahkan DPRD diminta untuk membentuk tim untuk melakukan pengkajian terhadap aset daerah Diakui Luki Watimuri sampai saat ini belum ada data yang pasti terkait aset daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku Khususnya di bidang KPU-an Nah karenanya kita mesti menaruh perhatian terhadap aset daerah ini supaya ke depan administrasi pemerintahan berkaitan dengan aset-aset daerah Itu bisa lengkap sehingga berdampak pada opini anggaran yang kita dapati dari BPK Yaitu kembali kepada wajar tanpa pengecualian Nah itu yang pertama Yang kedua Aset-aset daerah ini sampai dengan sekarang belum ada suatu data yang pasti Terutama dari KPU-an Soal mobil-mobil PU yang ada di atau juga alat-alat berat PU yang ada di Ambon, ada di luar Ambon, di mana-mana, rusak, itu kita belum punya data itu Yang ketiga, berkaitan aset daerah ini, Maluku ke depan kita punya anggaran terbatas Ya kita berharap sangat dengan Pak Gubernur kita bisa dapat anggaran yang cukup Tapi paling tidak dengan anggaran terbatas seperti sekarang Aset-aset daerah itu dia harus menjadi primadona Dalam rangka mendatangkan PAD Yang selama ini PAD kita itu darah set daerah sangat kecil Amat kecil Untuk mengembalikan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku menuju WTP Pemerintah Provinsi Maluku harus proaktif dalam menata dan mengelola aset daerah bagi peningkatan PAD Frida Rehman, Bambang Yudha Suara melaporkan Saudara rumah subsidi KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP Yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan renda MBR dibangun melalui program 1 juta rumah oleh pemerintah pusat Sugubunga KPR FLPP ditetapkan sebesar 5% selama jangka waktu KPR termasuk premi asuransi jiwa dan kebakaran Rumah subsidi KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP Yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan renda MBR dibangun melalui program 1 juta rumah oleh pemerintah pusat Program 1 juta rumah oleh pemerintah pusat di Maluku mulai direalisasikan pada tahun 2016 Harga jual rumah untuk MBR di Maluku pada tahun 2016 adalah Rp133.500.000 Tahun 2017 Rp140.000.000 dan tahun 2018 senilai Rp148.500.000 Sementara untuk pembayaran pembangunan rumah bersubsidi itu dilakukan dengan mekanisme CENKEI atau setelah unit rumah terbangun dan terprogres 100% Untuk di Maluku harga rumah untuk tahun 2018 adalah Rp148.500.000 per unit Direktur PT Lestari Pembangunan Jaya B. Tipati Kaihatu selaku kontraktor pelaksana menyatakan Pembayarannya saat akad kredit konsumen dalam hal ini ISN pada bank pelaksana yakni BRI dan BNI Cabang Ambon yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Maluku Direktur PT Lestari Pembangunan Jaya menegaskan pihaknya tidak lagi melakukan perjanjian dengan pihak bank Karena pemerintah sebagai developer telah melakukan kerjasama dengan pihak perbankan yang telah ditunjuk selaku bank pelaksana Ini adalah anggaran dari pemerintah pusat dari program 1 juta rumah itu dari anggaran pemerintah pusat Bantuan Bukan anggaran kementerian PUPR itu yang keliru Verifikasi dari Bapetarum dan kementerian PUPR untuk mendapat bantuan KPR Subsidi KPR, FLPP, Kementerian PUPR itu mereka Itu 1.650 yang sekarang Ibu Beti sementara bangun di sana Yang mana 650 sudah mencapai 100% Sementara kita membangun untuk yang lain untuk masuk dalam tahun 2019 ini Boi Nahrum Edmond Tupan melaporkan Sejak tahun ajaran 2017 hingga kini animo calon siswa mendaftar pada SMK di Maluku meningkat signifikan Kondisi ini menunjukkan anak bangsa di Maluku semakin sadar akan pentingnya pendidikan fokasi untuk masa depan mereka Penerimaan calon peserta didik baru di sekolah menengah kejuruan tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan Hampir seluruh sekolah menengah kejuruan di Maluku berhasil mendapatkan calon peserta didik baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Gatot Siabudin mengatakan Animo calon siswa baru untuk masuk sekolah menengah kejuruan di tahun ajaran baru cukup tinggi Kondisi ini menunjukkan bahwa calon siswa di Maluku semakin sadar akan pentingnya pendidikan fokasi bagi masa depan mereka Sampai saat ini meskipun belum ada laporan secara tertulis tetapi dari pantauan dari grup kita, grup SMK Maka terdapat terjadi peningkatan penerimaan siswa baru di SMK Dan ini terjadi mulai di tahun 2017, 2018 dan 2019 Dengan diterapkannya jurnasi ini mempunyai dampak bagi penerimaan siswa Karena SMA, SMA setelah diberlakukan ini pun mesti takat aturan Karena itu SMK pun siap Siap dalam arti menerima, melayani siswa-siswa untuk mendapatkan pendidikan fokasi Meningkatnya animo calon siswa baru yang masuk sekolah menengah kejuruan ini Juga karena adanya sisim zonasi yang diberlakukan di seluruh sekolah menengah atas Dengarnya dalam penerimaan calon peserta didik baru Harus taat pada aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 tahun 2019 ini Parmen Dikbud itu juga diurai dalam peraturan Gubernur Maluku Tentang zonasi dalam PPDB di daerah ini Pilihan untuk melanjutkan pendidikan di SMK bukan lagi disebabkan karena calon siswa tidak dapat masuk di SMA Tetapi ini karena adanya perubahan mindset di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan fokasi Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Gatot Sihabudin mengatakan Saat ini telah terjadi perubahan mindset di masyarakat terhadap SMK Bila sebelumnya SMK dijadikan sebagai sekolah yang dinomor duakan Kini SMK telah menjadi tujuan utama banyak calon siswa baru Itu terjadi sejak tahun 2017 hingga tahun ini Kondisi ini terjadi akibat dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan fokasi Sejak saat itu jumlah calon peserta didik baru di SMK terus meningkat Dengan meningkatnya animo calon siswa baru di SMK Membuat SMK harus terus berbenah baik sarana maupun tenaga pendidiknya Dengan kondisi ini membuat SMK membuka ruang bagi pihak swasta untuk bekerjasama Satu hal yang perlu kita jelaskan bahwa bukan berarti Manakala siswa tidak diterima di SMA terus masuk SMK itu Dengan mindset daripada sehingga sekolah tidak Ini saya melihat, kami melihat bahwa ada mindset yang berubah di kalangan masyarakat Tentang bagaimana pentingnya pendidikan fokasi Sihabudin mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan fokasi ini Membuat SMK harus terus berbenah diri Terutama dalam menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Di daerah, nasional maupun manca negara Otnil Kota Dini dan Andri Oktoselia melaporkan Gugus depan pramuka latu hari-hari SD Negeri 1 Latihan Kota Ambon akan segera difasilitasi Kuartir Ranting Nasional Pramuka Fasilitasi yang dilakukan dalam rangka keikut sertaan Gugus depan pramuka latu hari-hari pada kemat terpadu Agustus mendatang di Jakarta Kepala SD Negeri 1 Latihan Kota Ambon, Cornelis Moni Harapon mengatakan Gugus depan pramuka latu hari-hari sekolahnya pekan depan Akan didatangi oleh pramuka kuartir ranting nasional Kedatangan mereka dalam rangka visitasi gugus depan pramuka latu hari-hari Sebelum menuju pada ajang kemat terpadu tingkat nasional Yang akan berlangsung di Jakarta Agustus mendatang Setelah divitasi, maka gugus depan pramuka latu hari-hari Dapat mengikuti kegiatan pramuka dimaksud Dan di minggu-minggu depan ini kami akan Dijatangi oleh warnas kuartir ranting nasional Untuk datang visitasi di gugus depan kami di SD Negeri 1 Latihan Kota Ambon Moni Harapon berharap tim visitasi kuarnas pramuka itu Dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Hingga selesai Sehingga tidak menghalangi gudep latu hari-hari Untuk mengikuti kemah terpadu tingkat nasional Di Jakarta Agustus mendatang Otnil Kota Dini dan Andre Uktolseya melaporkan Aktivitas awal belajar siswa baru di SMP Negeri 15 Ambon Baru dimulai Rabu kemarin Aktivitas perdana diundur dari catwal Dikarenakan pembagian ruang belajar yang belum rampung Agenda belajar tahun ajaran baru 2019 Sudah berjalan per 15 Juli kemarin Di SMP Negeri 15 Ambon Hari perdana tahun ajaran baru Masih diisi dengan pengenalan sekolah bagi siswa baru Proses penyesuaian masih berlanjut Karena pembagian ruang belajar Serta pembenahan ruang belum rampung Para siswa baru disini pun hanya diikutkan Dalam kegiatan kerja bakti bersama siswa kelas 8 dan 9 Kegiatan bakti ini sekaligus untuk membina para siswa baru Dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah Kita masuk sesuai dengan kalender pendidikan Itu tanggal 15 Lalu tanggal 15 itu kita bersih-bersih lingkungan Tanggal 16 itu kita bersih dalam ruangan Meja kursinya dibersihkan dari debu-debu itu Lalu tanggal 17 sekarang ini sudah Proses belajar-mengajar berjalan secara efektif Itu sesuai dengan program sekolah Di tahun ajaran 2019-2020 Jumlah siswa baru yang diterima di SMP Negeri 15 Ambon Sebanyak 185 siswa Mereka dibagi ke dalam 6 ruang belajar Dengan si belajar pagi hari Ara siswa baru ini sudah meluati Proses pengenalan selama sepekan sebelumnya Waktu belajar siswa baru Mulai berjalan Rabu kemarin Yasser Tua Rita, Hamja Tomia melaporkan Hari pertama belajar pada tahun ajaran baru Di sejumlah sekolah tidak berlangsung serempak Beberapa sekolah masih melakukan proses penyesuaian Dan pengenalan lingkungan sekolah Di hari pertama tahun ajaran baru ini Belum semua sekolah di Kota Ambon Menerapkan jam belajar bagi siswa baru Aktivitas belajar perdana siswa baru Di beberapa sekolah berbeda-beda Seperti di Madrasa Ibtidaya Negeri 1 Ambon Aktivitas belajar perdana Di tahun ajaran baru 2019 Mulai berlangsung Rabu kemarin Jadwal awal belajar Sengaja diundur pihak sekolah Agar siswa baru lebih terbiasa Mengenal lingkungan sekolah Dan teman-teman seruangan yang baru Untuk tahun ajaran 2019 ini Siswa baru yang diterima Madrasa Ibtidaya Negeri 1 Ambon Sebanyak 138 siswa Untuk menampung jumlah ini Pihak sekolah menyiapkan 6 ruang belajar Kalau di tahun 2019-2020 Rombel yang kami terima Sesuai dengan jumlah siswa dan rombel Yang keluar di kelas 6 itu 3 rombel Kemudian 1 rombel di kelas jauh di Pekal Jadi berjumlah 4 rombel Siswa barunya kurang lebih 138 siswa Sementara di SMP Negeri 14 Ambon Aktivitas perdana di tahun ajaran baru Juga baru berjalan selasa 16 Juli kemarin Para siswa baru masih diharuskan mengikuti Pembekalan dan pengenalan lingkungan sekolah Hingga 15 Juli lalu Jumlah siswa baru yang diterima di SMP Negeri 14 Ambon Sebanyak 432 siswa Mereka dibagi ke dalam 11 ruang belajar yang tersedia Jadi untuk kegiatan Bagaimana mengajari ini Kita mulai dari tanggal 17 Di pasir kemarin Di tanggal 16 Epa 15-16 Itu kita Pembagian Kelas Karena ada beberapa kelas yang Dilubur Dilubur karena Misalnya di kelas 9 itu biasa Yang kelas 8 kan 15 kelas Yang kelas 9 Kita berubah jadi 14 kelas Karena VR dari sisi ruangannya Dia tidak cukup Jadi untuk kegiatan Belajar-belajar Mulai dari tanggal 17 kemarin Rahmah Latukon Sina dan Samsudin Sanduan Melaporkan Saudara mata pelajaran Pengembangan diri diterapkan Tiap sekolah dalam berbagai metode Ada yang dikhususkan di hari-hari tertentu Ada pula yang disisipkan Di mata pelajaran terkait Seperti penguatan karakter Strategi ini dilakukan Berbagai sekolah Demi membentuk siswa Yang berkarakter Dengan kemampuan yang teruji Penerapan bahan pelajaran Pengembangan diri Sudah diatur dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Tiap sekolah pun diberi ruang Untuk menerapkan metode Belajar pengembangan diri Yang disesuaikan dengan Kota jam belajar Di SMP Negeri 15 Ambon Pelajaran pengembangan diri Diberikan secara khusus Di hari Sabtu Kepala SMP Negeri 15 Ambon M. Patiapon Mengungkapkan jadwal Untuk pelajaran pengembangan diri Di SMP Negeri 15 Diatur setiap hari Sabtu Siswa di sekolah ini Diberi ruang Mengembangkan minat dan bakat Di hari Sabtu Karena hari Senin sampai Jumat Sudah diperuntukkan Untuk jam belajar dalam kelas Di hari Sabtu Siswa pun bisa lebih leluasa Bersosialisasi di luar kelas Serta menunjukkan ekspresi Dalam beberapa kegiatan Seperti olahraga Praktik lapangan Maupun kesenian Saat jam pengembangan diri Siswa SMP Negeri 15 Diberi kebebasan Memilih jenis kegiatan Sesuai bakat yang dimiliki Untuk pengembangan diri itu Kita laksanakan di hari Sabtu Karena kita prosesnya Cuma lima hari Jadi sekolah lima hari Lalu pengembangan diri Semuanya dipusatkan di hari Sabtu Dan siswa itu Pengembangan diri Ada olahraga prestasi Ada juga akademis Seperti bidang matematika IPA dan bahasa Inggris Sedangkan olahraga prestasi itu Seperti karate Foli Ada bola kaki juga Kemudian ada atletik Dan semua itu Jadi setiap siswa itu Cuma hanya bisa pilih Satu Pengembangan diri Belajar pengembangan diri Juga diterapkan Di Madrasa Ibtidaya Negeri Satu Ambon Di sekolah ini Pelajaran pengembangan diri Terintegrasi dengan Mata pelajaran pendidikan karakter Yang berbeda Jadwal belajarannya Tidak dihususkan Bahan belajaran Diberikan sesuai jadwal Di masing-masing kelas Siswa di sini dibiasakan Bersosialisasi Melalui kegiatan olahraga Maupun kesenian Kalau di Madrasa Berkaitan dengan Pengembangan diri Itu kita masih Berpatokan pada pendidikan karakter Karena kita adalah Madrasa Sehingga Kita Pengembangan diri itu Belum masuk dalam Kurikulum Di Madrasa Tapi pendidikan karakter itu Yang tetap kita laksanakan Sesuai dengan Misi dan visi kementerian Tim Liputan Melaporkan Telonco tidak lagi Diberlakukan dalam Masa pengenalan lingkungan sekolah Para siswa baru Ditempat dalam Metode yang lebih Humanis dan edukatif Seperti Yang diikuti Siswa baru SMP Negeri Seram Barat Mereka Lebih banyak Berinteraksi dengan Dewan Guru Melalui tatap muka Metode MPLS Yang lebih edukatif Dari cara efektif Dalam pembinaan siswa baru Di SMP Negeri Satu Seram Barat Kepala SMP Negeri Satu Seram Barat Amrafel Muri Timur Mengatakan Dalam MPLS ini Pihaknya menginginkan Siswa yang berkarakter Dalam mengikuti Proses belajar Selain itu Pihak sekolah berharap Semua siswa dapat Mengikuti KBM Baik dari segi Pembelajaran Maupun fasilitas Pihak sekolah Sengaja merubah Metode MPLS Agar para siswa baru Lebih mengenal Lingkungan sekolah Dengan budi Pekerti luhur Masa pengenalan Lingkungan sekolah ini Mereka lebih diarahkan Untuk menaati Aturan sekolah Disipin belajar Dan saling menghormati Untuk tahun ajaran 2009 ini Siswa baru Yang diterima Di SMP Negeri Satu Seram Barat Sebanyak 202 siswa Setelah masa MPLS Jumlah yang terdaftar Kembali menjadi 200 Keseluruhan siswa ini Dibagi dalam 5 ruang belajar Dari Seram Bagian Barat Wahid Hukul melaporkan Saudara para ASN Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Diingatkan untuk Meningkatkan disiplin kerja Hal itu disampaikan Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliyobas Dalam upacara Hari Kesadaran Nasional Di Kota Bula Rabu Pagi Pemerintah Seram Bagian Timur Menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional Pada Rabu Pagi Di pelataran kantor Bupati Upacara ini Menjadi momentum Bagi para aparatur sipil Di daerah itu Untuk meningkatkan kinerja Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliyobas Dalam arahannya Mengingatkan Para ASN Di lingkungan Pemerintah Seram Bagian Timur Memantapkan Kualitas pengabdian Serta meningkatkan Kecintaan Terhadap bangsa Dan negara Dengan ini Keliyobas berharap Nilai-nilai Hari Kesadaran Nasional Dapat diwujudkan Dalam pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Serta selalu ingat Tentang pentingnya Integritas Dan Janji Setia Sebagai ASN Abdul Mukti Keliyobas Mengatakan Selama ini Upaya peningkatan Disiplin ASN Di daerah ini Terus dilakukan Di antaranya Dengan dibentuknya Tim Penegakan Disiplin Melalui tim tersebut Diharapkan Disiplin Kerja ASN Dapat meningkat Dan berdampak positif Bagi pelayanan Kepada masyarakat Dari Bula Seram Bagian Timur Kontributor TPRI Mansur Boynau Melaporkan Kejaksaan Tinggi Meluku Melakukan anjang sana Ke pondok Pesantren Al Madinah Dan Pantiasuhan Kaleb House Di kawasan Kopertis Dalam rangka Memperingati Hari Bakti Adi Yaksa Ke-59 Dan hari ulang tahun Ikatan Adi Yaksa Dharma Karini Ke-19 Anjang sana Kejaksaan Tinggi Meluku Diawali di Pantiasuhan Kaleb House Kopertis Disini Jejaran Kejaksaan Tinggi Meluku Bertetap muka Dengan 20 orang Anak yatim piatu Anjang sana Kejaksaan Tinggi Meluku ini Sebagai wujud Kepedulian Membangkitkan Semangat belajar Anak-anak Di Pantiasuhan Kaleb House Dalam anjang sana Ini Dibagikan sembako Berupa beras Dan mie instan Yang diserahkan Langsung Ketua Ikatan Adi Yaksa Dharma Karini Nyonya Hariono Usai anjang sana Di Yayasan Kaleb House Rombongan Melanjutkan Anjang sana Ke Pondok Pesantren Al-Madinah Warasya Desa Batu Merah Di Pondok Pesantren ini Kejaksaan Tinggi Meluku Membagikan Bingkisan Kepada 83 Anak Pihak Pondok Pesantren Al-Madinah Berharap Agar para Santri Menjadikan Anjang sana Ini sebagai Momen untuk Membangkitkan Semangat Belajar Dalam Meraih Cita-cita Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryono Mengatakan Berbagai rangkaian Bakti Sosial ini Merupakan Wujud Kepedulian Kejaksaan Kepada Masyarakat Khususnya Anak-anak Yatim Puncak Dari Kegiatan Hari Bakti Adi Yaksa Ini Akan Digelar Upacara Pada Senin 22 Juli Kami Mengadakan Kunjungan Anjang Sana Kepanti Asuhan Baik Yang Muslim Maupun Muslim Ya Kita Bawa Oleh-oleh Alakadarnya Memang Tidak Banyak Tapi Kami Sampaikan Bahwa Itu Kami Berikan Dengan Ikhlas Tidak Bisa Setiap Hari Ya Sewaktu-waktu Kami Adik Kita Bantu Anak-anak Kita Yang Yatim Yatu Saya Berharap Mungkin Dari Intansi Lain Seperti Itu Dan Sudah Berjalan Mungkin Itu Yang Perhatian Kita Semua Ternyata Seperti Al-Madinah Tadi 83 Orang Peguninya Tanpa Peradaan Yang Ya Perlu Kita Bantu Saya Berharap Semua Pihak Di Ambon Sama-sama Kita Bahu-membahu Untuk Membantu Seberat Kita Yang Kurang Mampu Begitu Juga Di Kaleb House Itu Ada Setelah 20 Orang Yang Ya Timpit Lain-lain Yang Perlu Kita Bantu Selain Anjang Sana Kepanti Asuhan Dan Pondok Pesantren Kejaksaan Tinggi Maluku Juga Melakukan Anjang Sana Kedua Orang Purna Bakti Mereka Yang Dikunjungi Masing-masing Yakunias Anamovah Dan Siolatukonsina Kedua Purna Bakti Itu Mengaku Bahagia Dikunjungi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Tri Yono Haryono Bersama Rombongan Minggus Noya Dan Lamarunga Melaporkan Saudara Harga Sejumlah Komoditi Di Pasar Tradisional Ambon Masih Tinggi Pada Pekan Kedua Juli 2019 Kenaikan Harga Terutama Terjadi Pada Komoditi Cabai Dan Sayur Mayur Pantauan TPRI Di Lokasi Pasar Tradisional Mardika Kota Ambon Kenaikan Harga Tertinggi Terjadi Pada Cabai Rawit Merah Yang Mencapai 70.000 Rupiah Dibandingkan Dengan Akhir Pekan Lalu Di Kisaran 60.000 Rupiah Per Kilogram Kenaikan Harga Juga Pada Komoditi Cabai Merah Keriting Yang Saat Ini Dijual Pedagang Dengan Harga 35.000 Rupiah Per Kilogram Selain Kelompok Cabai Harga Komoditi Sayur Juga Mengalami Fluktuasi Saat Ini Harga Sawi Dijual Para Pedagang Dengan Harga Per Ikat Kecil 5.000 Sementara Ikatan Besar Dijual Dengan Harga 10.000 Rupiah Per Ikat Sedangkan Komoditi Kacang Panjang Mengalami Kenaikan Harga Yakni Dikisaran 8.000 Rupiah Per Ikat Harga Komoditi Sawi Dan Kacang Panjang Bila Dibandingkan Dengan Hari Sebelumnya Jauh Lebih Mahal Yakni Diantara 14.000 Untuk Sayur Sawi Dan Kacang Panjang 12.000 Per Ikat Naiknya Harga Cabai Rawi Dikarenakan Kurangnya Pasokan Dari Sentra Produksi Akibat Intensitas Curah Hujan Tinggi Harga Bagus Lumayan Sekarang Pandan 30 Jual Ada 26 Tergantung Sirilai Bagus Harga Bagus Ini kan Sudah Buat Tengah 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 Terlalu Bagus Lain IPD Kalau Yang Baru Panen Baru Dan Membuat Petani Gagal Panen Sementara Bawang Merah Dan Putih Masih Bertahan Di Kisaran 40.000 Per Kilogram Stok Bawang Merah Dan Putih Di Distributor Juga Diproyeksi Masih Aman Untuk Dua Bulan Kedepan Sementara Sejumlah Harga Kebutuhan Lain Seperti Telur Ayam Broiler Belum Mengalami Penurunan Harga Daya Animasi Dikisaran 1.700 Dan 1.600 Rupiah Perbutirnya Beras Kualitas Super Juga Bertahan 12.000 Rupiah Per Kilogram Dan Beras Bulog 10.000 Rupiah Per Kilogram Rahm 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 Rahmat Tukun Sina Udin Sanduan Melaporkan Set Sina Sina Sudara Penyampaian Berita Tadi Mengakhiri Maluku Hari Kami yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Juga kebersamaan Saudara Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa